Tanda-tanda kebahagiaan Menurut Desi dan rekan-rekannya, audamonia atau kebahagiaan didefinisikan sebagai motivasi batin. Mereka menunjukkan bahwa hidup yang bahagia akan hadir apabila, satu, kita mengejar nilai dan tujuan batin kita seperti pertumbuhan, persahabatan, komunitas daripada sasaran ekstrinsik seperti keternaran dan keberuntungan. Dua, tindakan kita di bawah kendali kita daripada didorong oleh kekuatan luar. Ketiga, kita bertindak dengan kesadaran dan perhatian daripada mengikuti kebiasaan buta dan sesuatu yang sudah otomatis. Keempat, kita bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia kita seperti kebutuhan kemandirian, kompetensi, dan relasi. Apabila kita berpartisipasi dalam kehidupan seperti ini, kita akan hidup baik dan bahagia. Mengapa membawa kebahagiaan ke dalam hidup orang merupakan hal yang penting? Setidak-tidaknya ada empat alasan. Pertama, orang-orang yang bahagia memiliki kebiasaan yang lebih baik berkenaan dengan kesehatan, tekanan darah yang lebih rendah, sistem kekebalan yang lebih kuat daripada mereka yang kurang bahagia. Kebahagiaan adalah faktor yang memanjangkan usia dan meningkatkan kesehatan. Kedua, orang-orang bahagia tampak lebih puas dengan pekerjaannya dibandingkan dengan orang-orang yang kurang bahagia. Riset menunjukkan bahwa perasaan lebih bahagia sebenarnya menyebabkan produktivitas yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih besar. Sebuah kajian mengukur emosi positif dari 272 karyawan, kemudian mengamati kinerja mereka di tempat kerja selama 18 bulan berikutnya. Para karyawan yang lebih bahagia mendapat evaluasi yang lebih baik dari penyelianya serta gaji lebih tinggi. Ketiga, orang yang bahagia tidak saja lebih mampu menanggung rasa sakit dan melakukan langkah-langkah pencegahan masalah kesehatan dan keamanan, tetapi emosi positif juga menetralkan emosi negatif. Rick Snyder, seorang profesor dan bapak psikologi positif menggunakan uji mencelupkan tangan ke dalam seember air es untuk menunjukkan efek dari emosi positif dalam menghadapi kesengsaraan. Orang yang punya skor emosi positif yang lebih tinggi ternyata lebih lama atau lebih kuat mencelupkan tangannya dalam air es daripada yang lainnya. Uji ini membuktikan bahwa orang yang bahagia lebih kuat menghadapi kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Keempat, orang-orang yang berbahagia memiliki lebih banyak teman, baik teman biasa maupun teman dekat, lebih mungkin untuk menikah, dan lebih terlibat dalam kegiatan berkelompok dibandingkan dengan mereka yang tidak bahagia. Orang-orang yang bahagia lebih cenderung menunjukkan altruisme. Mementingkan diri sendiri lebih merupakan karakteristik kesedihan daripada kebahagiaan. Permasalahannya sekarang, bagaimana mencapai kebahagiaan itu? Aristoteles mengatakan bahwa sasaran atau tujuan akhir hidup manusia ialah mencapai kebahagiaannya sendiri. Anda akan sangat bahagia ketika apa yang Anda lakukan di luar diri Anda selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri Anda. Pada saat Anda hidup benar-benar selaras dengan apa yang Anda anggap baik, yang Anda anggap benar dan jujur, secara otomatis Anda merasa bahagia dan positif terhadap diri Anda dan dunia Anda. Kebahagiaan dan nilai Sasaran Anda harus selaras dengan nilai-nilai Anda dan nilai-nilai Anda harus selaras dengan sasaran Anda. Oleh karena itu, memperjelas nilai-nilai Anda sering merupakan titik pemberangkatan untuk mencapai prestasi yang tinggi dan kinerja puncak. Klarifikasi nilai menuntut bahwa Anda berpikir mengenai apa yang benar-benar penting bagi Anda. Selanjutnya, Anda mengatur seluruh hidup Anda menurut nilai-nilai itu. Setiap upaya hidup lahirnya dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai yang Anda pegang dalam diri Anda akan menyebabkan Anda menjadi stres, negatif, tidak bahagia, pesimis, dan bahkan kemarahan maupun frustasi. Oleh karena itu, tanggung jawab Anda terhadap diri Anda dalam menciptakan kehidupan besar atau agung adalah mengembangkan kejelasan mutlak tentang nilai dalam setiap hal yang Anda lakukan. Nilai-nilai Anda tersusun dalam hirarki. Anda memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dan yang lebih rendah daripada yang lain. Anda memiliki nilai utama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Anda memperlihatkan nilai-nilai Anda dalam perilaku Anda. Dia bukan apa yang Anda katakan, tetapi apa yang Anda lakukan yang menunjukkan kepada Anda dan dunia di sekitar Anda apa yang benar-benar Anda yakini. Seorang tidak mungkin bahagia dengan melakukan sesuatu yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Kebahagiaan dan hubungan pribadi Menurut psikolog Sidney Jorot, 85% kebahagiaan hidup Anda berasal dari hubungan pribadi Anda. Interaksi Anda dan waktu yang Anda habiskan dengan orang-orang yang amat Anda pedulikan merupakan sumber utama kesenangan, kenyamanan, dan kepuasan yang Anda peroleh sehari-hari. Sisanya, 15% kebahagiaan Anda berasal dari pencapaian atau prestasi Anda. Sayangnya, banyak orang kehilangan pandangan tentang apa yang benar-benar penting dan mereka membiarkan yang 15% itu menggantikan yang 85%. Mereka mengorbankan hubungannya yang merupakan sumber utama kebahagiaan demi mengejar prestasi karir yang lebih besar. Namun, karir seseorang paling besar boleh jadi hanya merupakan sumber yang tidak begitu besar bagi kebahagiaan dan kepuasan yang diidam-idamkan setiap orang. Apa yang dikatakan Sidney Jorot sejalan dengan yang dikemukakan Rasulullah SAW? Menurut Rasul Muhammad, ada empat hal yang membahagiakan seseorang, yaitu sahabat-sahabat yang soleh, istri yang mendatangkan kebahagiaan, anak yang berbuat baik, dan rejeki yang menghidupi kehidupannya. Namun, demikian, kebahagiaan tergantung pada diri kita. Banyak orang bijak menasihati kita bagaimana agar kita bahagia. Albert Squish menyatakan, aku tidak tahu seperti apa nasib Anda. Tetapi satu hal yang betul-betul aku tahu, hanya orang-orang yang benar-benar bahagia adalah mereka yang berusaha dan menemukan bagaimana melayani. lebih dari itu, kebahagiaan memiliki dampak positif yang sangat besar terhadap perkembangan diri kita. Kita tidak menjadi bahagia karena sukses. Kita menjadi sukses karena kita bahagia. Demikian tulis Robert Holden. Dengan demikian, kebahagiaan sejati mendorong lahirnya yang terbaik dari dalam diri seseorang. Kebahagiaan merupakan pembebas bakat. Kebahagiaan dan kualitas hidup. Setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan tidak pernah datang begitu saja. Yang berusaha untuk bahagia pun belum tentu memperolehnya. Kebahagiaan adalah produk sampingan. kebahagiaan adalah hasil akhir dari berbagai kualitas. Tidak semua kualitas itu harus dimiliki untuk meraih kebahagiaan. Dan masing-masing kualitas tidak harus ada dalam derajat yang sama. Namun, di atas semuanya itu, kebahagiaan bukan ditentukan oleh keadaan yang ada di luar diri kita. Kebahagiaan adalah sikap pikiran. Lahir dari tekat yang sederhana untuk menjadi bahagia di semua kondisi lahiria. Demikian ujar J. Donald Walters. Kualitas-kualitas tersebut antara lain cinta, optimisme, keberanian, spiritualitas, dan altruisme. Pertama adalah cinta. Inilah mata air kebahagiaan yang dapat diperbarui dan tidak akan pernah habis. Hal yang paling indah adalah mencintai orang lain. Cinta adalah penawar rasa takut dan langkah pertama menuju kebahagiaan. Kedua adalah optimisme. Optimisme memberikan kekuatan pada saat seseorang mengalami peristiwa menyakitkan. Orang optimis percaya bahwa setiap peristiwa yang menyakitkan mengandung hikmah. Semakin menyakitkan, semakin besar hikmah yang dapat kita pelajari. Ketiga adalah keberanian. keberanian adalah kualitas yang mendorong kita untuk berjuang. Di antaranya berjuang untuk memperoleh kebahagiaan. Keempat adalah spiritualitas. Orang-orang bahagia tidak takut untuk menjalani hal-hal dalam kehidupan. Mereka pasrah dan menikmati berbagai pengalaman yang luar biasa. Altruisme adalah kualitas kelima. Orang-orang tidak bahagia biasanya terlalu terobsesi dengan diri sendiri sehingga tidak sempat memperhatikan kebutuhan orang lain. Tetapi orang-orang bahagia tahu betapa nikmatnya melakukan sesuatu untuk orang lain. Sikap altruistis menjalin kebersamaan Anda dengan orang lain dan memberi Anda tujuan hidup. Manfaat Kebahagiaan Jika Anda tidak bahagia dalam pekerjaan, Anda harus karena terdapat kerugian besar ketika Anda tidak memilikinya dan keuntungan besar jika Anda memilikinya Jika Anda membenci pekerjaan Anda Anda merasakan dampak negatifnya dari usaha tenaga dan semangat Sebaliknya ketika Anda bahagia Anda akan 1. memperoleh promosi lebih cepat 2. memperoleh penghasilan lebih besar 3. memperoleh lebih banyak dukungan 4. menghasilkan gagasan yang lebih baik dan kreatif lebih banyak 5. memperoleh penilaian kerja yang lebih baik 6. mencapai tujuan atau sasaran lebih cepat 7. berinteraksi dengan kolega dan pimpinan lebih baik 8. belajar lebih banyak 9. mencapai kesuksesan yang lebih besar dan 10. lebih sehat Price John tahun 2010 Manfaat yang terakhir yaitu lebih sehat merupakan manfaat besar semakin tinggi tingkat kebahagiaan Anda semakin kuat daya kekebalan tubuh Anda Anda tidak begitu terpengaruh oleh hormon stres mengembangkan 50% lebih banyak vaksin flu lebih kecil terkena serangan jantung diabetes atau masalah jantung ketika kita membandingkan orang-orang yang paling bahagia dengan yang paling tidak bahagia dalam pekerjaan kita menemukan bahwa jika Anda benar-benar bahagia Anda 180% lebih bersemangat 180% lebih bahagia dalam hidup 155% lebih bahagia dalam pekerjaan 108% lebih terlibat dalam pekerjaan mencintai pekerjaan 79% lebih besar 50% lebih termotivasi memiliki memiliki kepercayaan diri 40% lebih besar mencapai sasaran Anda 30% lebih besar berkontribusi 25% lebih besar menurut Price John 2010 mungkin sebagian orang berpikir semua hal yang menyenangkan membawa kepada kebahagiaan dalam pekerjaan ternyata tidak demikian kebahagiaan membawa kepada semua hasil positif bukan sebaliknya kebahagiaan terutama bermanfaat ketika Anda dalam tekanan kebahagiaan merupakan sumber daya yang berharga yang tidak hanya menghasilkan kesuksesan karir tetapi juga mendiferenciasi Anda dari kolega Anda dengan demikian kebahagiaan itu sangat vital keagungan menjadi efektif sebagai individu dan organisasi bukan lagi merupakan pilihan dalam dunia sekitar sekarang sebaliknya itu adalah harga yang harus dibayar untuk masuk ke medan permainan kendati demikian untuk dapat bertahan hidup bertumbuh berinovasi dan terkemuka dalam realitas baru zaman kita ini kita tidak hanya perlu membangun efektivitas tetapi juga melampauinya yaitu mencapai keagungan panggilan panggilan kita dan kebutuhan untuk era baru ini adalah untuk mengejar pemenuhan diri laksanaan yang penuh semangat dan sumbangan yang bermakna kebiasaan ke delapan adalah menemukan suara panggilan jiwa dan mengilhami orang lain untuk menemukan suara jiwa kemerdekaan mereka bakat suara atau makna personal yang unik terletak pada bidang potong antara bakat gairah atau semangat kebutuhan dan nurani pertama bakat bakat yang terpendam merupakan benih keagungan yang ditanamkan Tuhan kepada setiap manusia sadar atau tidak kita dianugrai Tuhan potensi yang luar biasa yang tiada bandingannya seperti yang dikemukakan oleh Hafiz ada begitu banyak anugrah yang belum kamu buka sejak kelahiranmu ada begitu banyak hadiah berharga yang telah diberikan oleh Allah yang maha kasih tidak jemunya mengulang apapun milikku adalah juga milikmu ada begitu banyak anugrah kekasihku yang belum kau buka sejak kelahiranmu Anda memiliki potensi yang tak terbatas dan kemampuan menciptakan diri Anda dan dunia sesuai dengan yang Anda kehendaki terlepas apa yang telah Anda capai sampai saat ini itu adalah isarat mengenai apa yang benar-benar mungkin bagi Anda dan semakin banyak talenta dan kemampuan yang Anda kembangkan saat ini semakin banyak potensi Anda yang dapat berkembang di masa yang akan datang kepercayaan Anda pada potensi Anda yang hampir tidak terbatas merupakan kunci menjadi segala sesuatu yang benar-benar Anda mampu pernyataan itu menegaskan kembali bahwa kita diberi anugerah yang luar biasa yang kita miliki sejak lahir berbagai bakat kemampuan hak istimewa kecerdasan kesempatan yang sebagian besar masih tetap rapi tertutup terkecuali kalau kita mau membukanya oleh karena itu kita harus membuka atau mengembangkannya potensi adalah kemampuan yang belum aktif tenaga yang masih tersimpan kekuatan yang belum digunakan kesuksesan yang belum dipakai talenta atau bakat yang masih tersembunyi kapabilitas yang masih tertutup semua yang mungkin tetapi belum menjadi semua yang dapat Anda lakukan tetapi belum Anda lakukan seberapa jauh yang Anda capai tetapi belum Anda capai apa yang dapat Anda capai tetapi belum Anda capai potensi adalah kemampuan yang belum terekspos dan kekuatan yang masih laten atau tersimpan potensi potensi bukan apa yang telah Anda lakukan tetapi apa yang mungkin bisa Anda lakukan dengan kata lain apa yang telah Anda lakukan bukan lagi potensi Anda apa yang telah Anda capai secara gemilang bukan lagi potensi dijelaskan bahwa jika Anda tidak melakukan sesuatu melebih dari apa yang Anda telah lakukan Anda tidak pernah tumbuh atau berkembang atau tidak pernah mencapai potensi sepenuhnya potensi menuntut Anda tidak pernah tetap pada apa yang telah Anda capai salah satu musuh terbesar Anda adalah kesuksesan agar dapat merealisasikan potensi seutuhnya Anda tidak boleh puas dengan pencapaian Anda terakhir juga sangat penting bahwa Anda tidak membiarkan apa yang tidak bisa Anda lakukan mengganggu apa yang dapat Anda lakukan tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian tetapi kehidupan yang tidak pernah merealisasikan potensi seutuhnya potensi ibarat benih tanaman yang bisa tumbuh menjadi pohon yang bisa menghasilkan bunga dan tanaman jika benih tersebut ditanam di lahan yang subur dipelihara dan disiangi dia akan menjadi tanaman yang subur indah dan atau yang menghasilkan begitu juga dengan potensi jika dikembangkan akan menjadi kemampuan yang bisa menghasilkan kinerja dan karya-karya gemilang lebih dari itu apapun yang kita pikirkan yang kita ciptakan dan apapun yang kita inginkan akan kita capai di dunia ini tidak ada kendala melainkan peluang dan setiap peluang bisa kita konversi menjadi sumber kekayaan kekayaan tidak terbatas pada uang tetapi semua prestasi positif kita dapat dianggap kekayaan pengetahuan merupakan salah satu jenis kekayaan begitu juga dengan cinta dan kebahagiaan memiliki hubungan yang erat merupakan kekayaan begitu juga dengan hubungan yang mendalam dengan dunia spiritual jika orang memiliki potensi atau talenta dan tidak bisa menggunakannya dia akan gagal jika dia punya talenta dan hanya menggunakan setengahnya dia sebenarnya setengah gagal jika dia memiliki talenta dan belajar menggunakannya secara utuh dia memperoleh keberhasilan yang gemilang dan memperoleh kepuasan dan kemenangan semangat para ahli menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu apa yang membuat orang sukses seringkali mereka mempelajari ijazah intelektual pendidikan dan faktor-faktor lainnya namun lebih dari apapun juga hal yang membedakan adalah semangat ketika mempelajari hidup para pemimpin yang efektif Anda akan menemukan bahwa mereka seringkali tidak sesuai dengan yang digambarkan oleh kebanyakan orang umpamanya lebih dari 50% direktur utama perusahaan terdaftar dalam fortune 500 mendapat nilai rata-rata C ketika kuliah hampir 75% dari semua presiden Amerika Serikat hanya mencapai peringkat menengah kebawah di kelasnya lebih dari 50% usahawan yang telah menjadi jutawan tidak pernah selesai kuliah apakah yang memungkinkan orang yang tampak biasa-biasa saja itu mencapai hal-hal besar jawabannya adalah semangat tak satu pun orang dapat menggantikan semangat semangat atau gairah adalah sesuatu dalam diri Anda yang terus menerus memberikan semangat fokus dan energi yang Anda perlukan untuk sukses semangat sejati lebih bersifat spiritual hal itu berasal dari dalam dan hal itu bisa disalurkan menjadi tindakan kesuksesan yang luar biasa berikut ini empat kebenaran seputar spiritual dan manfaatnya bagi Anda pertama semangat adalah langkah pertama menuju prestasi semangat menentukan nasib Anda siapapun yang unggul memiliki semangat yang besar ini benar dalam bidang apapun semangat yang lemah akan mendatangkan hasil yang lemah sama seperti halnya api kecil menciptakan panas kecil semakin besar api semangat Anda semakin besar semangat Anda dan semakin besar juga potensi Anda kedua semangat meningkatkan daya kemauan Anda tidak ada yang menggantikan semangat atau gairah gairah adalah bahan bakar bagi kemauan jika Anda sangat menginginkan sesuatu Anda dapat menemukan daya kemauan di dalamnya satu-satunya jalan untuk memiliki semangat adalah dengan mengembangkan semangat ketiga semangat mengubah Anda jika Anda mengikuti semangat Anda bukan persepsi orang lain maka Anda pasti akan menjadi orang yang lebih berdedikasi dan lebih produktif hal itu akan meningkatkan kemampuan Anda untuk memberikan dampak kepada orang lain akhirnya semangat Anda akan lebih memberikan pengaruh daripada kepribadian Anda keempat semangat menghasilkan tenaga jika Anda mempunyai semangat Anda dikuatkan Anda tidak perlu mengeluarkan kegigihan kegigihan itu secara alami ada di dalam diri Anda itu menolong Anda untuk menikmati perjalanan seperti mencapai tujuan tanpa tanpa semua itu keberhasilan menjadi suatu jalan yang panjang dan sukar orang yang memiliki semangat adalah orang yang sangat ingin melakukan sesuatu dalam hal ini Charles Lindberg mengamati melakukan sesuatu yang Anda sangat ingin lakukan adalah suntikan adrenalin terkuat Anda hampir merasa seolah-olah Anda bisa terbang tanpa pesawat terbang kelima semangat adalah dasar untuk keunggulan semangat bisa mengubah seseorang dari biasa-biasa menjadi unggul semangat membakar keinginan Anda untuk mencapai keunggulan pemimpin hak asasi manusia Martin Luther King menegaskan jika seseorang belum menemukan sesuatu yang untuknya ia mau mati ia tidak layak untuk hidup saat Anda menemukan tujuan hidup Anda menemukan semangat dan saat Anda menemukan semangat itu menguatkan bakat Anda sehingga Anda mencapai keunggulan ke-6 semangat membuat hal-hal yang mustahil menjadi kenyataan manusia diciptakan sedemikian rupa sehingga ketika jiwanya terbakar oleh sesuatu kemustahilan akan nenyap itulah sebabnya mengapa para pemimpin yang bersemangat begitu efektif pemimpin yang memiliki sedikit keterampilan namun besar semangatnya selalu lebih unggul daripada pemimpin yang memiliki keterampilan hebat namun tidak bersemangat itulah sebabnya filsuf dan penyair Ralph Waldo Emerson menulis setiap gerakan yang besar dan menentukan dalam sejarah dunia adalah kemenangan antusiasme ketujuh semangat menjadikan seseorang muda tertular penulis dan penerbit promosional Elia Nordon berkomentar Anda tidak bisa menyalakan api dalam hati orang lain sebelum api tersebut menyala dalam hati Anda sendiri orang diperintah oleh akal tetapi mereka diilhami oleh semangat atau gairah bahkan suatu tinjuan singkat tentang para pemimpin yang efektif dan usahawan-usahawan sepanjang sejarah menggambarkan bahwa semangat mereka dimengerti orang lain ketika semangat mereka bersatu dalam hati rakyatnya atau para pekerjanya perubahan besar akan terjadi semangat adalah sarana efektif untuk sukses dan karena itu layak terus Anda pupuk dan sekarang permasalahannya bagaimana Anda mempertahankan dan memupuk semangat atau gairah Anda berikut sebagian dari cara memupuk dan mempertahankan semangat Anda pertama gunakan lebih banyak waktu untuk melakukan apa yang Anda sukai orang-orang yang paling sukses menyukai apa yang mereka lakukan sehingga bersedia melakukannya secara cuma-cuma tetapi mereka sukses karena mereka telah menemukan sebuah cara untuk hidup dari apa yang senang mereka lakukan jika Anda tidak cukup terampil untuk melakukan pekerjaan yang Anda sukai luangkan waktu untuk mendidik diri Anda sendiri supaya Anda jadi cukup terampil kedua menyatu kembali dengan tujuan awal Anda dalam melakukan apapun yang Anda lakukan ketika Anda melihat ke bawah permukaan hal-hal yang terasa seperti harus dilakukan alih-alih ingin dilakukan Anda biasanya akan menemukan ada tujuan yang lebih dalam menjadi semangat Anda Anda mungkin tidak menyukai duduk di ruang tunggu dokter anak bersama anak Anda tetapi ketika Anda renungkan lebih dalam bukankah Anda ingin sekali anak Anda sehat dan sejahtera tanyai diri Anda sendiri apa alasan dibalik apa yang kulakukan jika Anda bisa mengetahuinya akan jauh lebih mudah menjadi bersemangat tentang apapun yang harus Anda lakukan ketiga ukurlah semangat Anda seberapa bersemangatkah Anda dengan kehidupan serta pekerjaan Anda apakah semangat Anda tampak dari luar dapatkanlah penilaian yang jujur dengan mengajukan pertanyaan itu pada beberapa rekan sekerja serta pasangan Anda tentang tingkat semangat Anda Anda tidak akan bersemangat kecuali jika Anda percaya bahwa semangat dapat mengubah hidup keempat bergaulah dengan orang-orang yang bersemangat mungkin kedengarannya janggal namun orang-orang yang sama satu dengan yang lainnya seringkali menghabiskan waktu bersama-sama jika Anda telah kehilangan semangat Anda bergaulah dengan orang-orang yang bersemangat semangat itu menular jadwalkan waktu dengan orang-orang yang dapat menularkan semangat kepada Anda kelima ungkapkan gairah atau semangat Anda ketika Anda mengungkapkan semangat Anda Anda akan menjadi magnet bagi orang lain yang akan tertarik pada tingkat energi Anda yang tinggi mereka ingin bermain dengan Anda bekerja dengan Anda dan mendukung impian serta tujuan Anda hasilnya Anda akan bisa menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit kebutuhan seperti dibahas sebelumnya Stephen Covey menjelaskan ada empat kebutuhan utama yang harus diperjuangkan pertama kebutuhan fisik kedua kebutuhan sosial ketiga kebutuhan mental dan keempat kebutuhan spiritual keempat kebutuhan itu saling tumpang tinggi dengan memenuhi kebutuhan kebutuhan itu secara seimbang kita akan menemukan keseimbangan batin kepenuhan hidup yang mendalam dan kegembiraan yang sesungguhnya lihatlah perbedaannya kalau kita bekerja dari paradigma yang sekedar ingin menyentuh bidang-bidang yang terpisah boleh jadi kita memandang kebutuhan fisik untuk mendapatkan kehidupan sebagai sesuatu yang terpisah dari kebutuhan spiritual kita pekerjaan yang kita pilih untuk kita lakukan itu boleh jadi monoton membosankan dan tidak memuaskan hati bahkan bisa jadi justru merugikan kesejahteraan masyarakat sebagai contoh ketika kita melakukan bisnis untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan etika mungkin yang kita lakukan itu tidak hanya tercelah tetapi juga bisa merugikan orang lain Hati Nurani Hati Nurani atau Nurani sesungguhnya adalah seperangkat nilai suatu kesadaran mengenai keadilan kejujuran rasa hormat dan sumbangan yang mengatasi budaya sesuatu yang abadi yang mengatasi zaman dan tidak memerlukan bukti lain suara dari Nurani amat lembut sehingga amat mudah terabaikan tetapi juga amat jelas sehingga tidak mungkin untuk disalah artikan semakin banyak Anda mematuhi Nurani Anda semakin besar tuntutan Nurani kepada Anda namun sebenarnya Nurani bukan saja membuat tuntutan kepada Anda tetapi tetapi memperbesar kemampuan kecerdasan dan kontribusi Anda bakat-bakat Anda berlipat ganda jika Anda dengan bijaksana menggunakan apa yang telah diberikan kepada Anda Jangan Jangan membuat kesalahan dengan mengabaikan Nurani Anda Hargailah itu Sama seperti Anda menghormati bos atau seseorang yang memiliki otoritas atas Anda Belajarlah memperlakukan hati Nurani Anda dengan cara yang sama Tuhan akan menggunakan hati Nurani Anda untuk membantu memimpin Anda dan menjauhkan Anda dari masalah Belajarlah pekah Berhentilah ketika Nurani Anda berkata berhenti Berhentilah untuk selalu ingin menang Perhatikan apa yang Anda rasakan di dalam Jangan abaikan Nurani Anda Lebih dari itu Nurani memang kehidupan dengan kacamata pelayanan dan pemberian sumbangan atau penciptaan jasa Fokusnya adalah keamanan dan kepenuhan orang lain Nurani punya kesabaran dan kebijaksanaan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya Nurani memandang kehidupan ini sebagai kontinum suatu rentang perkara yang tidak bisa dibagi dengan begitu mudahnya seperti pembagian hitam putih karena itu Nurani mampu melakukan sekian banyak penyesuaian Nurani amat menghargai orang dan mengerti serta mengakui potensi mereka untuk melakukan kontrol terhadap diri mereka sendiri Nurani memberdayakan Nurani rela berkorban mengalahkan diri sendiri atau menundukkan ego demi tujuan alasan atau prinsip yang lebih tinggi pengorbanan itu sesungguhnya berarti melepaskan sesuatu yang baik demi sesuatu yang lebih baik lagi kendati demikian dalam benak orang yang melakukan pengorbanan sesungguhnya tidak ada kerugian dan hanya si pengamat yang melihat hal itu sebagai pengorbanan Nurani mengajarkan kepada kita bahwa tujuan dan cara mencapainya tidak terpisahkan bahwa tujuan sesungguhnya sudah ada sebelumnya dalam mencapainya Immanuel Khan mengajarkan bahwa cara yang digunakan untuk mencapai tujuan sama pentingnya dengan tujuan itu sendiri Machi Feli mengajarkan sebaliknya tujuan membenarkan dan karena itu juga menghalalkan segala cara tetapi bila kita meraih tujuan yang mulia dengan cara yang salah tujuan itu sendiri akhirnya menjadi debu di tangan anda merancang kesuksesan kebahagiaan dan keagungan hidup untuk menuju dan mencapai kesuksesan kebahagiaan dan keagungan dalam hidup semuanya harus diawali dengan menata berpikir kita karena semuanya diawali dengan visi atau impian dan visi atau impian adalah hasil dari kita berpikir dalam buku ini anda akan disugui isu-isu sekitar berpikir dari pemikiran intuitif berpikir etis berpikir tidak egois pola pikir berkemungkinan berpikir besar pola pikir terfokus berpikir positif berpikir kreatif berpikir kritis pemikiran terdisiplin dan berpikir strategis dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku sejujurnya S maze